Sambel kas Bu Ayu berdiri tahun 2013, latar belakang saya usaha sambel kas Bu Ayu karena saya hobi masak. Untuk ekspor memang belum jadi masih perantara ya dibawa untuk oleh-oleh, seperti itu tapi di tahun 2017 saya menginginkan sudah siap untuk ekspor. Saya dalam perbaikan-perbaikan tahun 2016 ini, supaya bisa ekspor tahun 2017. Jadi untuk proses produksi awalnya dari kita ngupas bawang, kita meritili kalau orang Jawa itu menghilangkan tangkainya cabai itu, terus kita cuci bersih, kita goreng, habis itu kita blend ya, kita haluskan, habis itu ditumis lagi, habis ditumis di finishing dengan berbagai varian rasa itu. Habis itu dikemasin dalam botol, di stiker, habis itu disegel, seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya punya rencana, jadi rencananya merek itu saya ubah untuk pasaran luar. Jadi merek saya ini dalam taraf mendaftarkan, jadinya saya ganti dengan merek Pretimam ya, jadi hampir sama sebenarnya artinya Bu Ayu ya. Jadi ini saya dalam taraf untuk pendaftaran, karena memang saya mempersiapkan untuk tahun 2017, supaya produk saya yang keluar itu bernama Pretimam untuk yang di luar, kalau bisa dengan kemasan yang lebih kecil. Ini kan kemasan 250 gram, jadi kita mungkin kemasan dari separuhnya, jadi kita masih cari botol yang memang cocok, dan kalau bisa saya inginnya jadi ada sunset-an juga ya ke depannya. Itu keinginan saya dan cita-cita saya untuk membuat kemasan yang sunset-an dan lebih kecil dari ini, dengan merek Pretimam. Alasan saya mengikuti kompetisi DBS BIC 2016, karena saya ingin menambah brand image terhadap sambal saya, supaya lebih dikenal oleh masyarakat kalayak di Indonesia, itu terutamanya. Alhamdulillah sambal kita ada 20 varian rasa, jadi kita memang, kenapa enggak banyak? Soalnya saya menginginkan customer supaya bervarian untuk menikmati sambal saya, terutama sambal jeruk kelimau itu tidak ada yang punya selain sambal kas Bu Ayu. Sambal jengkol juga enggak ada yang punya selain sambal kas Bu Ayu, terutama untuk level. Level itu juga ada level anak, itu enggak ada semuanya sambal kecuali sambal kas Bu Ayu, ada level anak. Terus kelebihan sambal kita, pure sambal utuh ya, jadi enggak ada minyaknya. Biasanya kan ngembang minyak sampai 3 cm, kalau kita full sambal dan netunya 250 gram. Jadi kalau sampai seperti ini pun, dibalik seperti ini, enggak ada minyak yang ke bawah ya, karena kita memang benar-benar full sambal, jadi padat dengan sambal. Dan kita enggak ada tepung pati seperti produk lain. Jadi kita mau coer, mau padat itu benar-benar dari teksturnya, jadi asli tanpa tepung pati kita. Dan tidak ada merica sedikitpun, itu kelebihan produk kita. Dan produk kita selalu fresh ya, karena setiap hari kita produksi. Dan perputaran Alhamdulillah di 26 retail itu cepat sekali, jadi selalu baru untuk produk kita. Jadi enggak seperti produk lain, bisa sampai tahunan ya. Jadi produk kita enggak bisa tahan lama, karena memang kita fresh, selalu fresh seperti itu. Terima kasih telah menonton!